lupa masang ginian jadi handphone bermasalah sekarang pasang dulu udah berangkat langsung cepet aja acara ulang tahunnya bentar lagi ulang tahun bentar lagi sampai ulang tahun lah ini kan kita party planner asik nah youtube kids kan cuman nah gue malah menghindari youtube kids gue malah menghindari ada anak-anak di channel gue karena lo butuh buat duit ya enggak maksudnya lo butuh buat yang komen buat yang itu juga buat komentar segala macemnya karena gue juga pengennya di itu adalah mengenalin badutnya itu dari situ sih lumayan sih karena gue lewat nyari duitnya tuh enggak cuman lewat dari yang itu enggak iya jatuhnya nanti malah ada promosi terselubung disitu kalau ada yang mau aku tinggal bisa kontak jadi media baru banget dapet pujifilm XA7 welcome back lagi sama gue di YS channel enggak lu lihat gue lagi pakai topi apa karena mobilnya lagi ada buat yang bertanya akun gua gimana di delivery gua resign atau gimana gua jawab sekarang akun gua baik-baik saja dan gua abis dapet order tadi tukang badut dapet ke Burger King karena dia bakal pentas hari ini sebenarnya sih dia enggak nambahin add-on untuk orang tapi ya sudah lah ya namanya sekali jalan gua juga enggak mau terlalu hitung-hitungan kalau itu ngitungan banget juga rezekinya seret ya anggap aja ikhlas dia juga butuh secercah rupiah bener nggak ya udahlah ya yang penting saling membantu satu sama lain dan treknya juga deket cuman dari rumah gue berapa kilo ya kesini paling lima kilo tapi memang agak susah sih dapet ordernya sekarang gua nggak tahu nih bakal dapet lagi atau enggak tapi ya dicoba aja hoki-hokian setahu gua sih pasti masih bisa dapet tapi ya gimana nanti tapi yang tadi itu masuk ke Intermedit karena gua tadi bingung banget terus terang mau gimana akhirnya ya udahlah daripada nggak dapet gua paling anti sebenernya ngeluarin Intermedit atau nongolin Intermedit itu karena memang agak gimana ya kayak kalau nongolin Intermedit itu gua harus langsung jalan kan dan belum kondisi jalan tuh gimana ya kan mending yang schedule kalau yang schedule tuh bisa agak sedikit santai tapi ya dapetnya Intermedit Hai yang mau nggak mau dah Hai daripada nggak ada hehehe gua lagi mau iseng ngopi dulu berhenti nanti kita bakal bahas lagi abis ini moga-moga gua dapet barang asik lagi ya kalau gua nggak dapet barang asik berarti nanti kita lanjut langsung bahas yang kenapa sih order sekarang agak nyusut kayaknya efek dari perubahan sistem tapi apa aja yang dirasa gimana hasilnya dan apa pendapat gua Hai nanti kita bahas bareng-bareng akhirnya gua lanjut sama Gokar karena gua bingung mau ngapain titiknya lumayan jauh kalau ngikutin peta 18 kilo gila nih Gokar Argo 30.000 kecondet Hai bawa aja lah ya Coba nanti siapa tahu dicondet si deliverynya masuk hahaha dicoba Hai atap semangat jalani hidup hari ini kita nggak tahu yang kita tahu cuman kita bisa usaha gimana nanti yuk kita lihat bareng-bareng itu kelihatan ya Hai potongannya 9200 bluebird argonya 30.000 Emang bener nih kayaknya nih Iya skema insentifnya berubah total agak sedikit kejam sih dibilang kejam bisa atau mungkin agak sedikit perlu usaha ekstra tergantung mindset tapi gua harus stop dulu karena gua mau kencing Hai antara hoki atau enggak gua enggak tahu gua masih stand by ini ini baju di tas gua gua harus putar balik hari ini karena ada satu masalah Hai kedukaan jadi gua harus balik dan ke tempat saudara dulu jadi pencarian delivery ataupun Gokar hari ini gua sudahin mungkin besok atau minggu depan kalau ada lagi ya Hai gua bakal buatin lagi kalau ada yang unik-unik termasuk yang kayak tadi no sebenarnya sih itu udah keluhan lama ya cuman gua belum sempet buatin videonya aja di mana driver eh sorry bukan driver Hai staff customer ikut tapi tidak ada di notes nah itu kalau di sebagian orang ya mungkin mengeluhkan tapi kalau di gua sih ya gua tidak terlalu mengeluhkan hal tersebut ya karena ya searah tapi kalau suruh balikin lagi ke tempat asalnya gua ogah karena nggak dibayar dan masih masuk kategori dibawah 400 kilo jadi bisa gua bilang ya kalau dia mau menyamakan dirinya sebagai kargo ya enggak masalah ya cuman gak gitu juga sih intern itu tapi sambil on the way ke sana Hai gua mau melanjutkan cerita gua yang tadi yang soal kenapa akun sekarang ordernya agak susah Hai nah di bulan Maret ini atau Februari akhir kita lagi kental tuh yang namanya isu Corona Corona ane itu nah tebakan gua salah satunya order ada yang nyusut karena begituan Hai ini apa sih ya orang kok pada ngelawan arus Hai hargai nyawamu nah nyawamu nggak murah Hai nah kembali lagi yang tadi intermezzo nya udah nah itu belibit or not ya itu agak ngaruh karena panik baying atau ya sejenisnya sudah mulai terjadi dimana harga masker terus harga hand sanitizer terus orang pada nyetok mie instan berpuluh-puluh dus ya ya gua nggak tahu lah itu urusan dia tapi kalau gua gua berpikirnya gua punya Tuhan gua cuman berdoa kasih selamat kalau suruh beli-beli barang nggak punya duit nah ini gitu tapi itu sebagian orang ya memang sudah mulai berasa di gokar pun juga sudah mulai ada yang menanyakan mas abis ini enggak mas ini enggak di gojek pun juga ada nanya mas bawa masker nggak gini gini-gini itu udah mulai banyak Corona efek ya itu udah masuklah ya salah satunya itu yang kedua tapi kalau ini diluar dari hal-hal yang tidak terpredik kalau yang ini sih kepredik yaitu adanya sistem baru aplikasi baru yang mungkin kita masih bingung cara settingnya karena udah ada yang namanya booking filter Nah itu harus di setel harus di adjust tapi terserah gua masih belum dapet cara nge adjustnya karena sudah terbiasa pakai yang namanya sistem autonya atau ngeblastnya si delivery hari jadi dimana kita di Cikarang itu bisa dapet order nyampe di depok tangerang padahal posisi lu lagi di Cikarang lo buat sortir-sortir milih-milih buh puas banget itu tapi ya begitulah karena adanya penggantian sistem jadi kita perlu belajar lagi nah itu yang gua rasakan tapi satu lagi yang gua notice hari hari ini gua enggak tahu apakah baru hari ini atau gimana tapi setelah ganti sistem kan kemarin memang mobil gua dipakai jadi gua enggak bisa bawa delivery makanya sempat ada teman-teman yang nanya kenapa gua enggak main delivery lagi gitu kan nah pada saat gua main karena mobil gua ini Wuling Convero yang notabene itu adalah MPB hari ini aneh untuk yang schedule itu sudah semuanya udah ada tulisan upgrade MPB itu sudah terisi aja udah ada ikonnya biasanya dulu sebelum ada sistem baru ini masih ada tuh yang buat mobil-mobil yang kecil-kecil jadi kayak contoh lah yang order biasa 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 gitu lah yang ekonomi polos gitu kan tapi yang ini udah enggak ada yang ekonomi polos entah perasaan gua atau memang sistemnya berubah komen di bawah kita diskusi bareng kalau kali ini terus terang gua enggak tahu tapi tebakan gua asumsi gua mengatakan bahwa order sekarang sudah ada filtering jadi gimana kalau mobil MPB ya lo bisa dapet MPB lo bisa dapet yang biasa kecuali tapi konsumennya nggak make notes kemungkinannya seperti itu tapi kalau konsumennya make notes chance lo buat dapet itu kayaknya kecil deh kalau lo buat dapet yang kayak mobil kecil dapet MPB terus MPB dapet yang kecil kecuali yang intermediate itu tapi ini baru asumsi kenapa karena gua nggak tahu yang yang aslinya bagaimana buat temen-temen yang sudah punya pengalaman tambahan boleh diskusi sama gua kasih tahu gua kalau memang ada yang salah tapi tebakan gua seperti itu nah terakhir paling banget terakhir ya Hai kayaknya memang ada faktor X juga order nyusut ya gua nggak tahu kenapa tapi karena udah mau lebaran juga biasanya sih kalau udah mau lebaran orang mulai pada saving-saving karena biasanya di lebaran itu berhambur-hambur ya atau spending spending dan spending Hai tapi nggak di gojek nggak di delivery nggak nggak di gokar juga emang udah agak nyusut Hai hari ini gua berasa agak nyusut dan yang lebih lucu lagi tapi nanti gua akan bahas di gokar gua kalau nggak akan bahas di delivery yaitu potongannya gokar dan insentifnya gokar ya nanti bakal gua bahas Hai kalau untuk gacor sih kebetulan akun ya yang gua pegang lah ya bukan punya gua itu sakti kenapa bisa bilang sakti ya Hai karena dari awal di treatment akun abri dan gua yakin di semua aplikator kalau lu bikin akunnya abri asal dapet beri ya nggak ada tapi nggak ada kecuali kecuali memang nih kalau yang bener kecuali ya order yang memang aneh-aneh lah overkapasitas gimana-gimana nah itu baru kita tolak tapi kalau yang masih bisa masuk logika sikat nggak pake permisi nggak pake babibu sama kayak delivery order yang lebih cap sikat gua jamin sih kalau tingkat penyelesaian lo bagus Hai chance lo buat dapat order dimanapun itu ya harusnya sih lebih gede ya udah Hai ini sih gua udah kena macet gua mau masuk tol mau lanjut gua sudahin dulu sorry kalau gua nggak bisa full karena niat gua hari ini mau full tapi ada satu dan lain hal yang gua nggak bisa lawan jadi ya mau nggak mau gua tetap harus cabut jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya Hai gua harap banget di video ini lu komen kasih apa yang ada di otak lo unek-unek lo tentang sistem sekarang tapi bukan buat debat kusir gua nggak mau debat kusir gua maunya cuman daya sekedar ya diskusi apa pemikiran lo dan pengalaman lo di jalan kalau memang lo merasa pasukan daily perih lah yang begitu-begitu ya enggak tolong jelaskan juga gimana cara lo bermain dan gimana cara lo setting device lo kalau lo setting device lo bener dan cara lo main bener ya harusnya sih nggak perih kecuali kalau lo mainnya nggak beres ya itu baru perih kenapa perih ya udah kedenda karena salah sendiri bisa jadi juga order masuknya susah gua tetap butuh masukan jadi kita diskusi siapa tahu kita bisa sama-sama nemu celahnya karena cara gue yang kemarin kayaknya sudah agak berubah karena dengan sistem ada sebagian sudah tidak bisa dipakai sekian dari gua thank you for watching gua izin pamit bulu kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya chao